Intro Ya, untuk memperlisikan waktu Silahkan one way bertanya Selama 2 menit Waktu berjalan ketika Anda berbicara Pak Bagus, tambahkan satu lagi Waktu satu jam Supaya tahu kita habis waktunya Tunggu satu jam ya? Iya, satu jam Acara ini di live kan di Domba Kecil Ya, acara ini di live kan di Channel Senteri Pasir Risetapolitik Airband Channel Teolog Montestual One way juga ya? Oh tidak, tidak Saya tidak fokus jadi Youtuber Tidak Munir Channel Ustadz Akal Sehat Jadi Pak Munir saya minta Meleskan Munir Channel Apa Pak Munir? Nama channel Pak Munir? Ustadz Akal Sehat Ustadz Akal Sehat Oke, selamat malam Untuk semuanya Oke Waktu berjalan ketika One way berbicara Oke Pertama-tama saya kasih pertanyaan yang sangat mudah saja Pertanyaan anak sekolah minggu saja Kepada Edo ya Saudara Edo Ya Injil Atau gospel Jesus umur 0-29 tahun Dimana sih? Apakah ada atau tidak ada? Gitu loh Silahkan Silahkan Apakah ada Injil Umur Jesus dari 0-29 tahun ya? Saya kasih pertanyaan yang sangat mudah saja dulu Kepada saudara Edo Kalau dikasih pertanyaan susah Takutnya nanti dia muntah-muntah gitu loh Jadi silahkan Dimanakah Injil Dari Jesus umur 0-29 tahun? Silahkan Sudah Oke Jawaban Jawaban saya Injil yang ada di selangkangan Nisa Al-Masih ketika lahir Tersiqoran Itu tanya kamu ke Jibril atau ke Muhammad Nah oke Itu jawaban saya Yang kedua Jawaban kedua ya Pertanyaanmu sudah salah Injil itu bukan benda Bukan kitab Bukan buku Menjatuh gedeguk Jika Isha'al-Masihmu itu lahir Nah Injil di dalam Keimanan Kristen Injil itu adalah Yesus Kristus itu Satu Ayat 1 Ya Saya bacakan ya Karena ini buat timer Jawaban saya tadi sudah ada Kamu tanya itu Jangan ke kami Orang Kristen Karena pertanyaanmu Tidak sesuai dengan Akidah Kristen Kalau tanya tentang Konsep Kekristanaan Jadi Injil itu Di dalam satu Yonus 1 ayat 1 Saya bukakan ya Saya share aja deh Mau share ya Biar saya pause dulu Apa yang Telah ada Sejak semula Yang telah kami dengar Yang telah kami lihat Dengan mata kami Yang telah kami saksikan Dan yang telah kami raba Dengan tangan kami Tentang firman hidup Itulah yang kami tuliskan Kepada kamu Jadi di dalam iman Kristen itu Injil itu adalah Tentang wahyu Tuhan Kepada umat manusia Untuk keselamatan umat manusia Nah Injil itu adalah Berita tentang keselamatan Injil yang pertama Proto Evangelium Kejadian 3 ayat 15 Disitu dijelaskan Janji Allah kepada manusia Melalui keturunan Mu Awal kira seperti itu Bunginya Kuasa Iblis ini akan dipatahkan Kuasa maut yang membelenggu Umat manusia itu akan dipatahkan Sehingga manusia Kembali memperoleh hak Untuk Mewarisi keselamatan itu Yang sudah dirusak oleh Iblis Jadi makna dari Injil Itu adalah berita tentang keselamatan Injil itu bukan Kitab dari langit Turun gedeguk Di selangkangan Ya maaf Kalau bicara selangkangan Memang sensitif Jadi pertanyaanmu salah Jadi pertanyaanmu itu Yang bisa menjawab Muhammad Jibril Atau awamu Dimana Injil Menurut Quranmu itu Di dalam logika Kekersenam Filosofi Dasar Kekersenam Injil itu bukan benda Itu berita tentang keselamatan Ya waktu saya masih Ini bisa di save Bisa ditabung buat nanti Atau bisa saya habiskan sekarang Ditabung Bisa ditabung Kan masih ada waktu Silahkan diolaborasi Jadi pertanyaan sekolah Dasar Pertanyaan sekolah Minggu saja Tidak bisa dijawab Bro Edo Gimana ya Saya kan pertanyaan saya jelas Namanya saya bertanya kan Injil itu Gospel itu kan Apa namanya Segala perbuatan Yesus Sabda-sabda Yesus itu ditulis Pertanyaan saya Sangat simpel Pertanyaan yang menggunakan Alar Karena saya manusia yang berpikir Kan pertanyaan saya itu Saya kasih pertanyaan yang Tingkat sekolah Minggu kepada Bro Edo Gak usah teologi Yang tinggi-tinggi Dimana Injil Atau gospel Pas Yesus berumur 0 Sampai 29 tahun Kalau tidak ada Jadi itu Gospel yang ada itu Bukan kisah Yesus semua dong Karena itu ditulis Pada Yesus Saat berumur 30 tahun Pertanyaan saya Pertanyaan mudah Bro Edo Jangan melebar Kesana kemari Kalau tidak bisa jawab Ya sudah Angkat tangan Tambahkan tangan Ke kamera Ini pertanyaan Sekolah Minggu Sekali lagi Oke Sekali lagi pertanyaan saya Saya mohon jawaban yang tegas Dimanakah Injil Yesus Saat berumur 0 Sampai 29 tahun Silahkan Pertanyaannya Membingungkan ya Tadi kalau yang dengar Itu pasti Ini orang Nanya dua hal Yang berbeda Dimanakah Injil Yesus Ketika berumur 0 Sampai 29 Ini juga pertanyaan Sudah salah Tapi yang dia maksudkan Kisah mungkin Bukan Injil Injil itu Bukan Bicara Kisah Bukan Biografi Yesus Bukan Dan pertanyaanmu Sudah terjawab Di Injil Lukas Itu dituliskan Kisah tentang Kelahiran Yesus Kamu tadi kan Nanya 0 Sampai sekian tahun Di umur 0 Dia Roh Kudus Datang menghampiri Maria Dan menyatakan Berita Cuka-cuka itu Itu sudah Lahim Maria Berisi Danin Yesus Jadi sudah terjawab Kalau hanya Dari 0 Kalau kisah-kisah Di kisah-kisah Kanak-kanak Dan remaja Tidak diseritakan Memang Injil itu Bukan biografi Orang Indonesia Tidak perlu Biografi Seperti itu Kalau di tempatmu Itu Apa namanya Itu Yang Terang jelas Menurut saya Sirah Nabawiyah Yang ditulis Setelah abad Tiga Tiga abad Setelah Nabimu Injil itu Bicara tentang Keselamatan Yang ditulis Oleh para murid Saat itu para rasul Rasul abad 1 Bukan 7 Itu tentang Inti dari Keselamatan itu Dari Injil itu Bukan Biografi Yesus Inilah Kegagalan Anak sekolah minggu Selama 1400 tahun Makanya Kalau sekolah minggu Kamu jangan di luar Masuk ke gereja Silahkan Oke Kita Kelanjutkan Ke pertanyaan selanjutnya Karena Sudah sangat jelas Bro Edo Tidak bisa menjawab Injil Yesus Oh Menyerah Lampai kan tangan Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Tunggu Tidak ada Yang tidak Mas Ido jawab tadi Saya Bukan Kita Pertanyaan selanjutnya Saya Menggunakan dalil Jadi Tolong jawab juga Dengan dalil Jangan dengar Asumsi Kalau hanya Asumsi Keponakan Saya yang Mas Saya baca Lukas Pasal 4 Ayat 16 Iya Yesus Datang ke tempat Iya Yesus Datang ke Nazareth Tempat Ia dibesarkan Dan menurut Kebiasaannya Pada hari sabat Ia masuk Ke rumah Ibadat Lalu berdiri Hendak membaca Dari Alkitab Jadi Yesus itu Beribadah pada hari sabat Nah Pertanyaan saya Saya kasih Pertanyaan yang mudah-mudah Saja dulu Pertanyaan Anak itu Tolong minggu Tidak perlu Menjelaskan Teologi tingkat tinggi Tidak perlu Yesus beribadah Pada hari sabat Kalian beribadah Pada hari minggu Apa dalilnya Ya silahkan Sudah Aduh Tadi pertanyaan Anak sekolah minggu terus Jadi gini Kamu kasih alamat Mereka kirimin buku Namanya Background Early Christianity Disitu diceritakannya Oleh dokumen Sejarah Di luar Alkitab Extra Biblical Historical Di situ Dijelaskan Bahkan di kisah Para Rasul Juga Saya Tidak bisa cari Waktu terlalu sempit Di kisah Para Rasul Dijelaskan Bagaimana orang Kristen Itu menghadapi Tekanan dari Orang-orang Yahudi Saat itu Ketika orang Kristen Beribadah di Sinagop Jadi orang Kristen Tahu diri Tidak serta-merta Mengibarkan Bendera Wahyu baru Penyempurna Akhirnya Orang Yahudi Musuh Gak seperti itu Orang Kristen Tidak pada posisi Seperti Orang Yahudi Justru Keselamatan Datang Di bangsa Yahudi Nah Dari peristiwa itu Akhirnya Orang Kristen Mencoba Dalam dana kutip Menetapkan Sabat Bagi Kristen Yaitu Sesuai dengan Hari Kebangkitan Yusuf-Yusuf Di hari Minggu Itu disebut dengan Sabat Kristen Kalau saya Mau jelaskan Hal ini Terlalu panjang Saya tidak mau Jual-beli ayat Untuk pertanyaan Remeh-remeh Seperti ini Tapi saya hanya ingin Bisa dari sisi Filsafat dasarnya dulu Filsafat bukan Filsafat pagan Filsafat itu Anak kecil pun Sudah punya filsafat Dia bisa makan Dia bisa nangis Dan sebagainya Nah Dari pemahaman dasar Atau ide dasar Tentang-tentang Bukan untuk Melawan Yahudi Dan sebagainya Karena kondisi Saat itu Sehingga kami Membuat Pemaknaan baru Yang tidak melenteng Dari akidah Kesistenan Yang mendasar Yaitu Sabat Kristen Hari Kebangkitan Yaitu Kristus Itu jawaban saya Makanya Kalau sekolah Minggu Jangan di luar Masuk ke gereja Aduh Lanjut Jadi pertanyaan saya Gini loh ya Pertanyaan saya itu Pertanyaan simpel Menggunakan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Tidak menggunakan Bahasa Afrika Atau Bahasa Inggris Pertanyaan saya Yesus beribadah Pada hari Sabat Dalilnya sudah saya Kasihkan Lukas Pasal 4 ayat 16 Lalu Lukas Pasal 6 ayat 31 Jadi pertanyaan saya itu Kalau Yesus beribadah Pada hari Sabat Kalian beribadah Pada hari Minggu Apakah ada dalilnya Atau berdasarkan Dogma-dogma Kalau memang ada dalilnya Ayat berapa Ibadah hari Minggu Kalau tidak ada Berarti bukan ajaran Tuhan Tetapi ajaran manusia Yang dihafalkan Jadi tolong Ya kalau menjawab itu Sesuai konteks Pertanyaan saya Ya saya bertanya Kalau jawabannya Silahkan Mohon maaf jangan mengatur Udah moderator Udah di pas dulu Waktu dia Oke Gak apa-apa Pak Stephen Biarin aja Gak apa-apa Itu bagian dari Kimik Cepat ya Gak apa-apa Jadi gini bro ya Tadi Saya sudah jelaskan Orang Kristen Awal mula Ibadah di Sinago Bersama-sama dengan Orang Yahudi Dijelaskan di kisah Para Rasul itu Jelas Bahkan Rasul Paulus Pun berbicara Di depan Umat saat itu Tetapi dengan Berjalanannya waktu Pekanan dari Komunitas Yahudi Dan pemerintah Saat itu Pemerintah Roma Kekaisaran Roma Sehingga orang Kristen Pun dipersekusi Tidak boleh Ibadah di Sinago Nah Tetapi pengubahan Dari sabat itu Menjadi minggu Ini Bukan artinya Kita menghilangkan Esensi dari Sabat yang Hari sabat Secara penghitungan Kalender lah ya Secara Sosial Kemanusiaan Aktifitas Gitu ya Tetapi Sabat itu Ketika diperingati Sebagai Memperingati Keluarnya Bangsa Israel Dari tanah perbudakan Seperti itu Hari kebangkitan Yesus itu pun Dianggap sebagai Sabat Kristen Jadi kalau Secara singkat Bisa saya jelaskan Seperti itu Karena pertanyaanmu Itu pertanyaan Simple Kalau saya membuang Waktu harus mencari Data Pasti waktu saya Akan habis Tapi intinya Seperti itu Silahkan kamu Buktikan sendiri Di literatur-literatur Kristen yang ada Bagaimana Misalnya di 1 Yonus 20 19 Saya bacakan Ketika hari sudah Malam Pada hari pertama Minggu Itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu Yang terkunci Karena mereka takut Kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Dan berdiri di teman-tengah Mereka Dan berkata Damai sejahtera Bagi kamu Garis bawahi Pada hari pertama Minggu Jelas ya Itu dulu Iserna dulu Silahkan Jadi tidak ada Tidak ada Apakah ada Apakah ada Perintah yang jelas Dari Yesus Untuk beribadah Pada hari Minggu Karena kalau umat Islam Beribadah pada Hari Jumat Salah Jumat Ada dalilnya Sholat Ada dalilnya juga Semua ibadah itu Ada dalilnya semua Berarti kalau begitu Itu tidak ada dong Dalilnya Secara spesifik Langsung menyuruh Untuk beribadah Pada hari Minggu Itu tidak ada Begitu Silahkan Orang Kristen itu Beribadah itu Bukan ditentukan Secara apa ya Kaku seperti itu Saya juga tidak yakin Di Quran Anda itu Ada dalilnya Tentang yang Sholat dari Jumat itu ya Tapi silahkan nanti Kamu buktikan saja Jadi esensi dari Ibadah bagi Kekristenan itu Ibadah itu Mengucap syukur Kapanpun mengucap syukur Bukan mengucap syukur Hari Minggu saja Jadi kekristenan itu Bukan bicara hal-hal Yang remeh-temeh Seperti itu Ibadah harus Nungging di tengah jalan Sampai Jidatnya hitam Kalau perlu Jidatnya itu jadi Terbelah Jadi dua Tidak Kekristenan itu Bukan bicara hal-hal Yang remeh-temeh Seperti itu Betul Ada penetapan hari-hari Ibadah Hargailah jam-jam Ibadah Pertemuan-pertemuan Ibadah itu Ada dalilnya Pertemuan ibadah itu Bisa ditentukan Kapan saja Tanya semua orang Kristen Bukan hanya hari Minggu Mereka beribadah Bukan hanya hari Jumat Jumat aja cuma satu jam Misalnya Maaf ya Enggak Orang Kristen itu Beribadah minimal Dua jam Renungan kotbah itu Bukan cuma 15 menit Menurut saya Aneh Nah orang Kristen itu Dua jam minimal Bahkan ada ibadah Pertengahan Minggu Ada ibadah Komsel Ada ibadah Sekolah Minggu Tempatmu ada Nggak anak-anak Itu ibadah Kalau bicara Ke gereja Tiap hari Kami ada Komsel keluarga Ibadah itu Kapanpun Bukan ditentukan Silahkan Makasih Oke berarti ya Sesuatu sisa ya Apa namanya Jangan membuat Preming ya Jangan nungging-nungging ya Nabi Jesus pun setuju Lalu dia maju sedikit Lalu bersetuju ya Semua Nabi setuju Tunggu dulu Jangan langsung Ini waktu saya Gini loh Jadi intinya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dalil ya Untuk beribadah Pada hari Minggu Oke kita ke pertanyaan Selanjutnya Yang ketiga Anda siapa ini Yang ikut ini Moderator atau apa Kalau Jangan saya Saya lagi Mas Edo nih Lagi-lagi Tanya jawab Iya Saya moderatornya Saya moderatorkan Aduh Sudah didengarnya Saya moderatornya Oke Makanya dengar moderator Oke Jadi moderatornya siapa nih Yang ketiga Moderaturnya Bukan Christian Pusedar Oke Ya Sekarang pertanyaan ketiga Oke Waktu berjalan ketiga Anda berbicara Oke ya Saya kasih pertanyaan ketiga Kalian Beranggapan bahwa Yesus dengan Bapak Dengan Roh Kudus itu Satu hak Sedangkan saya membaca Dari Yohanes Pasal 14 Ayat 28 Kita naikkan Kedat pertanyaannya Teologinya ya Kelas menengah ya Sebelum nanti Terakhir di kelas tinggi Ya Oke Bapak lebih besar Daripada aku Yohanes Pasal 14 Ayat 28 Bagi saya yang orang berpikir Ya Yang menggunakan Akal dan logika Apalatakilun Pakai otakku Untuk berpikir Apakah bisa disebut Satu hakikat Sementara Yohanes Pasal 14 Ayat 28 Yesus berkata Dengan mulutnya sendiri Ini Tinta merah Bapak lebih besar Daripada aku Silahkan Yaelah Teologi Makanya gini ya Kalau kamu itu Belajar tentang Teologi dasar Islam Atau yang disebut dengan Ilmu kalam Pertanyaanmu tidak akan Seperti ini Jadi kamu harus paham Tentang Orang Kristen itu Memaknai Dokterin Trinitas Ala Firmannya Dan Rosmi Dalam Transcendensinya Itu namanya Ontologi Dalam Kehakikatannya Keberadaannya Tidak semula Allah itu tidak Diketisahkan Antara Allah Firman dan Rosmi 1 Korintus 2 Ayat 19 Hanya Roh Allah Yang tahu Dalam diri Allah Seperti apa Diwanda 1 ayat 1 Firman Allah Berada dalam diri Allah Yang dikenal oleh manusia Adalah Firman dan roh Allah Firman Allah Dan roh Allah Dan Allah itu sendiri Tetapi Seperti apa Hakikat Allah Itu transcendent Terkait Yesus Kristus Mengatakan Dia Bapak lebih besar Betul Karena Yesus Kristus Adalah manusia Sedangkan Allah Bukan manusia Lalu Kenapa Orang Kristen Mengatakan Bahwa Yesus itu Memiliki Natur Keilahian Yesus Kristus Adalah Wahyu Khusus Allah Kepada manusia Wahyu itu adalah Bagaimana Allah Allah Bapak Mengungkapkan Sesuatu Kepada umat manusia Sama halnya Ketika Tuhanmu Mengungkapkan Sesuatu Melalui Kitabmu Al-Quran Misalnya Yang artinya Bacaan Penhafalan Itu pun Kamu supaya Tahu Allahmu Melalui Quranmu Kami Umat manusia Umat Kristen Juga Ingin Mengetahui Allah Bapak Dalam konteks Keselamatan Yesus Kristus Yesus yang Mesias Itu Atau yang Kristus Itu Bukan pengusap Karena Mesias Itu di tempat Pengusap Artinya rata Kalau di tempat Kami Kristus Itu artinya Rasul Dan artinya Imam Dan artinya Nabi Dan artinya Rasul Yesus Kristus Adalah Imam Yang memimpin Orang Kristen Manusia Untuk Kembali Kepada Allah yang Besar Allah yang Esa Allah yang Satu-satunya Nah Kemanusiaan Yesus Kristus Tidak lebih Besar Dari Bapak Kemanusiaan Yesus Kristus Kehendak Kemanusiaannya Bahkan Tidak lebih Besar Dari Bapak Dikatakan Juga Ketika Dia akan Disalipkan Di malam Hari Dia mengatakan Biarlah Kehendakmu Yang terjadi Bukan Kehendakmu Artinya Kemanusiaan Yesus itu Sama Dengan Kamu Dengan Saya Bedanya Adalah Dua Pertama Keksistensinya Dia adalah Kalimat Suloh Berasal Dari Kalam Dan Dia adalah Sang Kalam Itu Sang Kalam Itu adalah Allah Kalimat Suloh Yang Nujul Menjadi Manusia Untuk Menyatakan Pekerjaan Untuk Menjadi Saksi Pekerjaan Pekerjaan Alah Bapak Kepada Manusia Jadi Jelas Kami Mengenal Alah Bapak Kami Melalui Yesus Kristus Yesus Kristus Adalah Firman Yang Hidup Untuk Tujuan Selamat Umat Manusia Yesus Kristus Juga Mandi Dengan Mandi Barang Makan Jalan Barang Tertawa Barang Yesus Kristus Jalannya Bukan Ngambang Dari jarak Dua Kilometer Tidak Kalian Salah Memahami Yesus Kristus Ibradi 2 Ayat 17 Justru Karena Dia Dicobai Oleh Iblis Sehingga Dia Bisa Membit Umat Dicobai Jadi Itu Dulu Silahkan Disanggah Boleh Saya Menyanggah Silahkan Silahkan Oke, kan pertanyaan saya begini, kalian kan tertunggal itu kan tiga hakikat dalam satu, ya kan? Ya, tiga hakikat dalam satu, beda dengan tripeos, tripeos, keluarga Tuhan, Tuhan berdiri sendiri semua. Kebalik, Jodol. Tiga pribadi, satu hakikat. Ya, sama saja itu kan tertunggal. Tiga pribadi, satu hakikat, kan? Jadi, Bapak-Bapak tadi bilang tiga hakikat, satu pribadi gimana? Beda, iya. Bukan tiga hakikat, satu pribadi. Saya koreksi. Satu hakikat, tiga pribadi. Oke, satu hakikat, tiga pribadi, oke? Dari mana dibilang Yesus satu hakikat dengan Bapak? Sementara kan saya menggunakan akal saya, gitu loh. Apakah keimanan itu harus membabi buta? Tidak. Keimanan harus menggunakan akal dan pikiran. Bagi saya seperti itu, gitu loh. Sudah jelas dalam ayatnya Bapak lebih besar daripada aku. Di mana satu hakikatnya Yesus dengan Bapak itu? Teman-teman Yesus sendiri berkata Bapak lebih besar daripada aku. Ya, kalau misalnya satu hakikat, berarti Bapak dengan aku itu sama. Sama-sama besar. Aku dan Bapak sama-sama besar. Kalau punya ayatnya seperti itu, saya setuju satu hakikat. Ini ayatnya, Bapak lebih besar daripada aku. Bagaimana Anda bisa bilang Yesus dengan Bapak itu satu hakikat, silahkan. Tidak ada yang mengatakan Yesus dengan Bapak satu hakikat kok. Gini, kamu tahu hakikat enggak? Misalnya gini ya. Kamu, kucing, dan burung. Itu tiga hakikat terpisah. Misalnya kamu, istrimu pertama, dan istrimu kedua. Atau jangan-jangan istrimu 23. Artinya ada 23 hakikat. Dan kamu bukan istrimu. Nah, tiga pribadi yang maksudnya adalah bukan tiga entitas. Makanya konsili Nekaya itu menegaskan. Konsili Nekaya itu untuk melawan bidat arianisme. Pokoknya Arius. Kalau di dalam sejarah Islam, Arius itu mirip mutazilah. Yang mengatakan bahwa Quran yang adalah halamuloh, halimatulah atau apapun itu, itu adalah mahluk. Nah, akhirnya berduyun-duyun dalam sejarah Islam sendiri. Dikatakan kaum Ahlusunawal Jamaah melawan itu. Pokoknya Imam Ashari dan Imam Aturidi. Mutazilah itu bidat. Atau bodet. Dalam kekrisenan, lebih dulu nih. Kami lebih maju. Tahun 325 itu sudah dikutuk. Itu di anak tema oleh konsili Oikumenit. Bahwa pemahaman Arius yang mengatakan pernah ada masanya Allah tidak berfirman. Nah, bisu. Itu pemahaman didat. Ya, paham ya. Jadi, keilahian Yesus Kristus itu bukan terletak pada kemanusiaannya. Tapi dari pra-eksistensinya atau nasinya, kalau dalam bahasamu, saya mencoba memparalelkan. Quran sebagai wahyu ilahi nasinya adalah kalimat tuloh. Allah mempunyai sifat sifat kalam yang kodim. Dan Quran adalah kalamuloh. Yesus Kristus dalam iman Kristen adalah kalimat Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Paham ya? Firman yang menjadi manusia ini ditulis oleh para saksi-saksi iman muncullah Alkitab. Jadi, ketuhanan Yesus itu terletak pada keilahiannya, bukan pada kemanusiaannya. Sama halnya ketika Quranmu itu secara nafsinya, itu bisa bukunya, bisa terbakat, bisa disobat misalnya. Jangan rusak. Tapi nafsinya tidak. Aduh, baik gini aja. Makanya kamu belajar ilmu kalam dulu lah, baru kamu hampir ke CIA. Kamu ngapain aja di tempatnya Rudion, belajar apa sih? Kamu di sana? Silahkan. Oke, pertanyaan yang keempat. Oke ya, jangan mengajak bebek berenang bilang-bilang yang keempat. Namanya ilmu kalam. Anda sebelum membahas ilmu kalam, saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Langsung aja pertanyaan keempat. Jadi Anda bilang, kalam nafsi, kalam nafsi itu kalam yang tanpa suara. Contohnya percakapan Allah dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa disubat semua. Jadi Anda jangan menghubungkan, mencoba menyingkronkan apa namanya Yesus gitu dengan kalam nafsi. Ya lucu, tidak dia menghubung jatah sembuh. Ini pertanyaan saya tetap. Pertanyaan saya tetap. Langsung aja pertanyaan keempat. Ya sudah, jangan disangka dong. Ini kan pertanyaan saya. Ya kan sudah habis Bapak lebih besar tetap perempuan. Bapak lebih besar daripada aku. Langsung aja pertanyaan keempat. Ini kan tadi. Ya, pertanyaan ini kan belum selesai. Kamu kan dikasih dua menit kesempatan untuk bertanya, satu pertanyaan. Nah ini udah habis waktu menjadi pertanyaan keempat. Oke, oke, oke. Aduh. Oke, pertanyaan keempat. Keimanan itu apakah harus membabi buta atau secara rasional? Pertanyaan saya begitu. Kalau ke dalam Ibrani Pasal 5 ayat 6, Yesus berdoa kepada Bapak. Saya kasih pertanyaan yang mudah saja. Ya, kalau Yesus Tuhan, apakah ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan? Ya, sekali lagi, kalau memang menggunakan keimanan yang membabi buta, silahkan. Tapi kalau menggunakan keimanan rasional, ya silahkan. apakah menurut rasionalitas manusia? Apakah mungkin Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Silahkan. Kalau Yesus berdoa, itu wajar. Tapi kalau Tuhan berdoa, itu enggak wajar. Tuhan bersolawat, kira-kira. Oke lah. Kamu tadi sebut-sebut babi, membabi buta. Kamu jangan sebut kata itu karena haram. Jangan pakai kata membabi buta karena babi itu haram. Soalnya kamu mau saya kirimin babi. Mungkin mau dibihara atau yang penting jangan sampai diminum kencingnya. Oke ya, bercanda. Jadi gini. Jadi iman kami tidak membabi buta. Justru pertanyaanmu tadi yang membabi buta. Katanya sudah naik kelas dari pertanyaan sekolah minggu ke teologi tapi kamu tidak paham. Terus tadi katanya kamu itu nafsi itu tidak dapat didengar. Terus musa itu mendengar pakai apa percakapan Allahmu. kan kamu makanya belajarlah ilmu kalam. Itu buku-buku Islam kan murah-murah itu di Sopi. Oh, buku Kristen memang agak mahal sih. Saya lihat juga jadi saya juga banyak nih buku Islamologi. Kamu beli satu. Misalnya Kitab Al-Ibana. Terus buku Polemik Kitab Suci dari Munim Siri. Itu banyak tuh disitu membahas tentang kesalahpahaman orang-orang yang seperti kamu ini 1400 tahun tuh salah paham mulu. Nah terkait Yesus berdoa ya. Jangankan berdoa Yesus mengalami kematian secara fisik untuk tuntutan ketaatannya penebusannya bagi umat manusia. Di Ibrani 2 dijelaskan esensi dari juruselamat itu. Dia memimpin umatnya menuju kepada keselamatan. Jadi itu inti dari kerasulan Yesus Kristus keimamannya. Bukan Yesus Kristus tuh berbuat apapun misalnya berbuat dosa otomatis jadi tidak berdosa maksum gitu ya. Misalnya Yesus itu melakukan maaf ya dosa pelecehan atau dosa apa gitu membunuh memenggal. Yesus jadi tidak berdosa enggak ada dalam kamus Kristus seperti itu. Yesus Kristus penderita padahal dia tidak berdosa. Itu imam sejati nabi sejati bukan dosa apapun otomatis kudus paham silahkan bantah. Oh jadi 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 menurut anda keimanan anda rasional gitu dimana misalnya anda mengimanin Yesus sebagai Tuhan Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri itu rasional. Jadi tidak membabi buta keimanan anda seperti itu. Bagi saya ini ya disini kita menggunakan siapa yang rasional siapa yang tidak kita bisa mengukur ya bagi saya mustahil Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri gitu loh ya bagi saya yang menggunakan akal tidak masuk tidak masuk kepala belas ya itu kan pertanyaan saya kan saya apa namanya tadi anda kalam-nafsi saya tidak tahu jangan-jangan belajar dulu ilmu kalamnya belajar baca Al-Quran dulu nanti biar saya tes kurup tajuis gitu loh ya saya tes nanti tajuis gitu nanti jangan-jangan terlalu jangan kayak inilah ketinggian tetapi hal yang dasarnya tidak bisa ya sekali lagi Yesus saya kasih pertanyaan yang menengah belum nanti pertanyaan yang sulit gitu loh di akhir-akhir saya kasih pertanyaan yang anda kalau bisa jawab luar biasa ya apakah mungkin gitu loh Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri menurut anda itu ketika dalam Ibrani pasal 5 6 Yesus itu berdoa dengan menangis begitu sebentar anda bilang Yesus itu Tuhan apakah mungkin Tuhan berdoa dengan dirinya sendiri anda bilang Yesus adalah firmannya dari Tuhan ya atau hakikat dengan Tuhan itu sendiri apakah mungkin gitu loh jadi disini saya akan mengukur rasionalitas anda apakah menurut anda menurut anda masuk rasional masuk akal anda ketika ada Tuhan yang berdoa kepada dirinya sendiri silahkan sudah oke ya saya jawab ya jadi gini kalau kamu tadi menyimak dengan baik mencatat ya tentang penjelasan mengenai firman yang menjadi manusia itu di Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ayat 5 sampai 11 kalau perlu kamu baca satu perikop itu dijelaskan yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesaraannya itu sebagai milik yang dipertahankan dan seterusnya ya nah kemesiasan Yesus Kristus pada prinsipnya dia diutus kepada manusia dan sebagai manusia Yohanes 5 ayat 6 dalam kemanusiaannya itu dia menjadi manusia sejati dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya kamu baca di Ibrani 2 ayat 15 atau 14 dalam segala hal bahkan di ayat 16 dan 17 dikatakan bahkan dia dicobai hanya saja dia tidak berdosa di Ibrani 4 bagian terakhir dikatakan dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan manusia keman-keman kita bagi umat yang dipimpin artinya dia manusia sejati keilahiannya terletak dari nafsinya yang terkandung di dalamnya dia memiliki kodrat ilahi yaitu dia sebagai firman Allah sang firman itu bukan sesuatu yang dicetakan oleh firman seperti yang ada di terjemahan quran maaf dalam tanda kurum yang dicetakan dengan kalimatnya itu kan tambahan tapi dikatakan isa adalah kalimat tulah kan seperti itu kalau tidak tahu di anis 171 itu saya belajar ilmu kalam makanya kalau orang ilmu kalam mengobrol dengan orang krisis itu nyambung Allah firmanya dan rohnya itu trinitas ada tiga sifat ilahi yang diperkenalkan kepada manusia bapak anak tunggal Allah dan roh Allah anak tunggal itu artinya firman itu satu karena Allah satu makanya anak tunggal Allah bukan artinya bapak itu punya istri yang seperti di surat mana itu di kuranmu tidak nah kalian di dalam ilmu kalam itu ada 20 sifat Allah apa kami tidak boleh mengatakan Tuhan itu ada 20 kalau dengan standar yang sama jadi trinitas itu ketritunggalan dalam keesahan bukan ketritunggalan dalam ketigaan paham ya jadi jawaban terkait Yesus berdoa Yesus berdoa dalam ketaatannya sebagai manusia dia menghadapi beban yang berat dia yang hal kita yang seharusnya dikutuk dia yang menanggung kutuk yang harusnya ditanggung pada kita itu inti dari jurus selamat ya gitu oke ya pertanyaan ke lima yang lebih berat yang lebih berat lagi tanyanya bagaimana yang berat-berat dari pertanyaan dasar saja tadi pembelepotan menjawabnya tidak 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 langsung saja dosa berpolemik langsung pertanyaan kelima jangan bilang-bilang kalam nafsi kalam nafsi segala kalau anda antar langsung menekan jangan menekan moderator tugasnya jangan menekan jangan menekan jangan menekan neutral saya bukan menekan kamu kok nyocos langsung aja pertanyaan kelima gitu loh ya ya sudah ketika saya mau jangan mengalihkan saya ke pertanyaan selanjutnya saya masih mau menyecar pertanyaan ini gitu loh kita kan fokusnya kan anda yang bertanya kami yang menjawab gitu loh jangan lagi kamu yang ini oh ya wajar nanti pun dia begitu nanti sama saya gitu loh ya bertanya-jawab kalau saya tanyakan balik gitu loh iya kan sisimu yang bertanya udah selesai ini bertanya baru gitu loh biasakan jangan balik-balik lagi oke gini ya jadi saya belum selesai pertanyaan tadi ya jadi menurut anda itu ketika Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri ya pertanyaan saya kepada anda itu tinggal ada dua jawaban apakah itu menurut anda masuk rasionalitas atau keimanan yang membabi buta silahkan ulang-ulang lagi dibilang ya gak apa-apa loh ini waktu saya bertanya kok ya terserah saya lah kok jangan dengan orang-orang bertanya dong silahkan silahkan mas ini saya doa silahkan enggak saya teringat waktu saya SMP itu ada terserah nanya-nanya pulang kali digampar sama gurunya goblok kamu oke saya udah ingatkan kamu jangan sebut kata babi karena itu haram kenapa kamu menyebut kata babi membabi buta aduh oke ya kembali ke suksesan mengenai Yesus berdoa tadi sudah saya jelaskan oke saya mau buka dalilnya aduh 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 babi saya jadi ketawa oke ntar saya tari eh babi eh babi Filipi 2 ayat ini pertanyaannya kurang membabi buta jadi saya agak males saya suka babi maksudnya enak ini ya Filipi 2 ini ayat bagus banget ini bro bro siapa one way ini saya kasih dari ayat ah 5 hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya saya dan Wan Wei gitu kan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus kisah alamat ya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kestaraannya dengan Allah itu seperti milik yang harus pertahankan artinya dia firman melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia sama dengan kamu dengan saya bro dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan takat sampai mati bahkan sampai mati dikali salib itulah sebabnya Allah sangat menikahnya dia dan mengaruh meniakan kepadanya nama di atas dalam nama supaya dalam nama seperti lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan atau Tuhan kita sekelas Tuhan bagi pemulihan Allah Bapak terus di Ibrani 2 ini saya bukakan ke pamu Ibrani 2 ayat 15 itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan seorang saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamikan dosa seluruh bangsa sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan maka ia dapat menolong mereka yang dicobai di ayat 10 yang mundur bagian yang terakhir yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan peneritaan jadi inti dari kemesiasan Yesus Kristus adalah memberikan contoh kepada manusia agar kembali ke kodrat yang awal ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan jalan itu ia telah mengandungkan kepada kita janji-janji yang berharga maksimal dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawan haksu dunia yang membinasakan contohnya teks itu tidak boleh jadi itu bro one way inti dari kemesiasan Yesus atau kekristusannya adalah memberikan contoh contoh yang baik bukan contoh kebejatan tidak boleh jadi itu ya silahkan silahkan oke jadi Yesus apa namanya berdoa dibilang memberikan contoh tapi menurutannya tetap kesehatikat dengan Allah gitu saya tanya menurutannya kesehatikat itu dari awal saya jawab bukan kemanusiaannya tapi keilahiannya kesehatikat oke saya pertanyaan selanjutnya saya jawab kok tanya mulu oke dalam Matius pasal 24 ayat 36 tidak ada yang tahu kapan harinya dan jamnya malaikat-malaikat di surga tidak anak Allah pun tidak hanya Bapak saja yang tahu ini tentang kiamat kalau saya bertanya selalu menggunakan dalil tapi harapan saya ketika saya bertanya menggunakan dalil jawaban pun harus menggunakan dalil jadi pertanyaan saya simple sangat mudah saya dari tadi pertanyaan yang mudah-mudah saja dalam Matius pasal 24 ayat 36 jelas yang tahu tentang kiamat hanya Bapak dimana kesetaraan dengan Bapak sementara yang tahu tentang kiamat adalah Bapak apakah jawabannya sisi kemanusiaannya juga atau punya jawaban lain silahkan sekali lagi dalam Matius pasal 24 ayat 36 karena saya bertanya selalu menggunakan dalil ya tentang pengetahuan tentang itu tentang kiamat ya tidak ada yang tahu kecuali Bapak malaikat-malaikat tidak tahu anak pun tidak hanya Bapak yang tahu dimana kesetaraan Yesus dengan Bapak sedangkan tentang kiamat saya Yesus tidak tahu silahkan oke saya jawab ya pertanyaanmu itu kurang membabi buta bro biasa saja jadi tadi hubungannya dengan proses yang Yesus harus selalu kesaatannya jadi keilahianya pun kalau kamu belajar tentang kenosis istilah teologisnya mengosongkan diri itu ada batasan-batasan yang memang belum bisa dinyatakan sebelum segala sesuatunya dijenapi ketika Yesus bangkit dia mengalahkan puasa maut karena ketidak berdosaannya itu sehingga dia dibangkitkan oleh Allah sehingga dia sangat dimuliakan tadi ya di Filipi 2 ayat 6-11 kemudian di Matius 28 ayat 18 Yesus Kristus menerima kuasa baik di bumi dan di surga segala kuasa disitulah kekristusannya menjadi sempurna karena ketaatannya juga sudah dituktikan ketika di Matius 24 kamu bahasa disitu ayat kira-kira ayat 23 sampai sekian itu bicara apokaliptik Yesus sudah bicara tentang akhir zaman dan sebagainya tetapi belum saatnya Yesus itu menyatakan tentang keotoritasannya sebelum semuanya digenap jadi pada saat itu Yesus memang bukan karena dia tidak tahu tetapi karena murid-muridnya harus tahu semua itu ada masanya jadi ketika Yesus sudah dimuliakan kisah Rasul 2 kamu bahasa 32 sampai 34 Yesus menerima kemuliaannya di sebelah duduk sebelah kanan Bapak dan dia menerima roh kudus dan mesurahkannya seluruh umat manusia disitulah kemuliaannya menjadi sempurna dan tentu dia mengetahui segala hal termasuk kiamat itu bro kalau aku tidak ada suaranya silahkan oke pertanyaan yang ke-6 jadi istilahnya Yesus tidak tahu berarti Yesus itu tahu tentang kiamat ayo saya tanya dulu bro Edo Yesus tahu tidak tentang kiamat karena yang tahu tentang kiamat itu Tuhan hanya Tuhan Allah Bapak yang tahu tentang kiamat kalau Yesus itu satu hak ketengan Allah Bapak saya pertanyaan saya apakah Yesus itu tahu tentang kiamat itu sudah kamu mudah mudah dan membosankan kamu nanya-nanya itu terus tidak ada kemajuan kemaju sedikit lebih sulit nanya tadi sudah saya jelaskan saat itu Yesus sudah mengajar sudah menyampaikan banyak hal dia berbicara tentang malapetaka yang apalah kira-kira yang di zaman akhir kalau kamu baca di ayat 1-33 dia juga menceritakan perumpamaan terus dia juga menekankan perlunya bersiap-siap menceritakan tentang pengadilan terakhir dan segala macam dalam konteks mengajar itu saat itu Yesus belum disalibkan belum mengalami puncak penderitaan dia tidak memberitahukan kekuasaannya itu karena ada pembatasan pembatasan tertentu kalau tidak dibatasi dia tidak perlu disalibkan dia tidak perlu menderita kira-kira seperti itu dia tidak perlu menjadi manusia karena ada pembatasan pembatasan itulah makanya dikatakan Allah Bapak anak pun tidak tahu tetapi setelah dia dipermuliakan menerima kemuliaan itu secara utuh semua sudah dikenapi tentu dia mengetahui itu dia menguasai langit dan dia akan menghakimi dan bahkan dia dikatakan dia yang bisa membinasakan jiwa dia bisa menghukum contohnya kambing makanya jangan jadi kambing jadilah domba kamu tadi ngulang-ngulang masalah Yesus sehak kekat hak kekat Allah itu tidak bisa diasosiasikan dengan hal-hal yang sifatnya ciptaan termasuk nama jadi sosok Yesus Kristus itu ada permulaan pemanusiaan Yesus Kristus dilahirkan di Lukas 1 ayat 42 dikatakan dia adalah buah rahim gitu loh jadi kamu harus tahu bahwa kemanusiaan Yesus itu dilahirkan sama dengan ciptaan manusia ciptaan yang lain dilahirkan bukan keluar dari pohon pisang dilahirkan paham ya jadi kemanusiaannya tidak sehakikat dengan Allah bilangan 23 ayat 19 sosial 11 ayat 9 dan sebagainya Allah itu bukan manusia tidak seorang pun yang mampu bertemu dengan melihat Allah dan sebagainya paham itu orang Kristen paham tidak seprimitif itu jadi Yesus itu adalah lafsi kalau dalam bahasa Quran itu kalam lafsi dan kalam nafsi tetapi keilahi pra eksistensinya adalah kalam nafsi tapi kemanusianya adalah kalam lafsi kalau Ustaz Firanda itu di Youtube kan mengatakan ahlu sunnah itu kalam lafsi adalah ciptaan kata-kata itu tapi nafsinya tidak diciptakan iya Yesus itu juga seperti itu kemanusiaannya berawal dan tidak berakhir sama dengan kita berawal dan tidak berakhir tetapi keilahiannya naturnya yang asal-usulnya adalah sang firman itu tidak pernah berawal dan tidak berakhir dan ada dalam diri Allah jadi tidak sehakikat apapun dari tadi itu nyatat lah kalau debat kamu bawa buku disatat apa perkataan Ustaz Edo disatat nanti saya rukiah silahkan lah pertanyaan berikutnya disini Anda mengenai kalam nafsi dan kalam lafsi saja tidak tahu kalam nafsi itu adalah firman yang tidak tersusun oleh angka dan suara contohnya ketika Anda menyukai seseorang Anda dalam hati aku sayang pada dia di dalam hati tanpa terucap tanpa dituliskan oleh surat cinta itu namanya kalam nafsi jadi sekali lagi masalah ilmu kalam jangan mengajari bebek berenang berbeda dengan kalam nafsi firman Tuhan yang terucap melalui suara ataupun kata-kata jadi sekali lagi jangan jangan mengajari bebek berenang ini saya menjelaskan dulu menanggapi dulu dong menanggapi Anda dulu dong ya menanggapi Anda dulu dong oke sekarang gini ya pertanyaan saya selanjutnya agak berat ya apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri silahkan ya tidak mungkin dong lanjut pertanyaannya jangan aduh pertanyaan semakin gak jadi menurut Anda Tuhan tidak mungkin terjebak dalam ciptaannya sendiri betul betul kenapa Anda bilang Yesus itu Tuhan sementara Yesus itu terjebak dalam ruang dan waktu Yesus terlahir sebagai manusia oke Yesus memang manusia ya apakah mungkin gitu loh Tuhan itu terjebak dalam ciptaannya sendiri mungkin apa tidak tidak mungkin tidak mungkin kalau begitu betul Anda sekarang pikiran Anda jalan menggunakan akal dan logika Anda kalau memang Tuhan itu tidak mungkin terjebak dalam ruang dan waktu sedangkan Yesus terjebak dalam ruang dan waktu karena apa Yesus is a man he is a man dia itu manusia memang gitu jadi dimana sisi ya pertanyaan saya dimana sisi ketuhanan Yesus sementara dia terlahir sebagai manusia makhluk ciptaan silahkan maksudmu Tuhan itu siapa jawab dulu dalam pemahaman kita menggunakan kata istilah bahasa Indonesia itu pemaknaan tunggal Tuhan itu pemaknaan tunggal Tuhan itu pencipta gitu loh Allah Allah Bapak gitu Allah SWT Tuhan itu Indonesia hanya punya satu bahasa tunggal siapapun tahu anak TK atau keponakan saja yang keponakan saya yang masih unyu-unyu saja tahu gitu loh Tuhan itu creator God is the creator Tuhan itu adalah pencipta udah nanya aja gak usah kasih tau ya sudah dimana sisi ketuhanan Yesus kalau dia itu bisa terjebak itu aja silahkan silahkan gunakan ilmu teologis semampu anda silahkan ya kamu pertama harus bisa membedakan kalau di dalam kitab suci kami itu kata Tuhan itu merujuk kepada kata Tuhan ya artinya penguasa ya sedangkan kata Allah itu merujuk kepada kata Elohim itu gelar untuk yang ilahi yang kalau di dalam terminologi Quran mungkin bahasa Arab ya Al-ilah meskipun Al-ilah itu diadopsi menjadi nama Tuhanmu misalnya Allah orang Kristen Arab mengatakan Al-ilah itu ya Allah tapi bukan nama itu gelar nama Tuhan kami Allah kami Allah Bapak Yosef itu disitu dulu kamu harus tahu kemudian kalau KBBI kata Tuhan oke kalau diasosiasikan dengan KBBI kata Tuhan itu merujuk kepada Yosef itu di dalam Alkitab T U H dan semua di dalam Alkitab dan Iman Kristen itu dibedakan T U T besar U H N R kecil yang untuk Yesus Kristus dan kata T U H N R B itu untuk Allah Bapak itu dulu ya nah Yesus Kristus bukan Allah Bapak yang mengatakan Yesus Kristus adalah Allah Bapak itu bidat modalisme di abad kedua ya tokonya Sabelius itu dulu jadi kamu dari tadi gagal paham gagal saya harus mengulang-ulang sampai sekali gitu loh Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia bukan Bapak yang menjadi manusia Bapak tidak terjebak di dalam sifat yang ciptaannya hal-hal yang sifatnya materi ciptaan bukan jadi orang Kristen itu tidak sejak abad pertama sejak zaman para rasul itu tidak ada ajaran itu Bapak yang disalib makanya kalau kamu belajar ilmu kalam pertanyaanmu tidak akan serendah ini bro saya terus bikin malu kamu oke lanjutlah ulang-ulang saya kesel belajarimu kalam belajarimu kalam anda baca berada jangan oke oke sekarang yang ketujuh belakang bertanya kalau Yesus Kristus itu bukan Bapak kenapa apakah Yesus itu satu hakikat dengan Bapak silahkan nanya itu lagi moderator nanya itu itu mulu ya apa-apa saya saya pengen menegaskan disini apakah betul Yesus itu satu hakikat dengan Bapak silahkan jawab ini 12 menit lagi gila saya bertanya diam oke diam dulu oke saya jawab lagi ini ya saya ingat teman SMP saya di kampar dilempar pakai sepatu nanya itu itu mulu jadi gini ya tadi saya sudah jelaskan kemanusiaannya itu tidak sehakikat dalilnya bilangan 23 alah itu bukan manusia ya 19 posnya 11 ayat 9 semua orang sudah tahu sudah tahu bro kami gak perlu 700 tahun kemudian ada yang ngasih tahu apalagi dari daerah yang agak maaf ya agak jauh dari peradaban tidak tidak perlu ada yang ngasih tahu ketika ada yang 700 tahun setelah Kristen hadir menyempurnakan monotisme ya kami ketawa ketika keiman apa kur'an mu mengatakan kafirlah orang yang menganggap alam hasi itu adalah Allah semua orang Kristen di dunia Kristen yang sejati mengatakan amin ketika kur'an mu mengatakan kafirlah yang menikahkan atau yang dua dari ini semua orang Kristen berkata amin jadi kami semua mengatakan amin memang untuk kenabian Muhammad kami tidak mengaminkan itu maaf itu akidah kami nah jadi kamu harus tahu itu kemanusiaan Yesus Kristus itu berawal ketika dilahirkan melalui rahim melalui Maria tetapi keilahianya kalam naksinya tidak berawal dan tidak berakhir kekal karena berada dalam diri Allah yaitu firman Allah dan Quran mu juga mengatakan kalimat tuloh kok dan roh bula roh Allah lu apa sih yang mau dibahas didebat kami mengamini itu kok kalian hanya salah paham saja selama 1400 tahun kalian salah mengarahkan moncong senjatamu seharusnya kamu itu mengarahkan moncong itu kepada bidat-bidat Kristen karena Kristen tidak pernah mengajarkan tiga Tuhan satu Tuhan Yesus juga mengatakan itu Markus 12 ayat 29 hanya ada satu Tuhan yaitu Allah Paulus juga menjelaskan itu atau koinus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah yaitu Bapak tidak usah dijelaskan oleh para rasul Yaakobus rasul Yaakobus mengatakan setan pun tahu Allah itu tapi Allah yang bagaimana Allah yang versi nabi dari mana tidak tidak boleh seperti itu yang diberitakan oleh para rasul-rasul ini menyaksikan langsung pernyataan ilahi yaitu Yesus Kristus firmannya menjadi manusia jadi diulang-ulang perlu pernyataannya kemanusiaannya tidak sehak dengan Allah Bapak yang sehak konsilinike yang menjelaskan homo ausia yang satu hakikat adalah keilahdianya dia adalah firman dari tadi Anda bilang Yesus itu adalah firman menjadi manusia Yesus itu adalah firman menjadi manusia Yesus adalah firman menjadi manusia kalau Anda bicara kalimat Allah ingat dalam keimanan Islam nabi Adam juga kalimat Allah jadi tidak ada yang istimewa antara Yesus itu sama dengan nabi Adam lalu pertanyaan saya begini baca Yohanes pasal 17 segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya itu kata Yesus Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah ucapan bukan ucapan Yesus itu ucapan Yohanes milisebedius kalau itu pun betul sedangkan dalam kodek patikanus tidak ada Yohanes pasal 1 ayat 1 yang ada di dalam kodek patikanus ingat dasar keimanan kristiani adalah kodek patikanus jadi tolong jelaskan kepada saya dalam Yohanes pasal 17 ayat 8 segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ayat tinta merah telah kusampaikan kepada mereka kalau Yesus itu firman adakah firman yang menyampaikan firman silahkan sudah oke stop waktunya ya silahkan pertanyaannya itu tidak maju-maju ya jadi sudah jelas tadi Yesus pun berdoa kepada Allah Bapak itu bukan berdoa kepada dirinya sendiri memang pembedaan Yesus bukan Allah Bapak Yesus itu bukan Allah Bapak yang sedang acting jadi manusia tidak dia pribadi manusia dan kekal kemanusiaannya itu saat ini pun dia di surga menjadi imam kami yang membela kami dihadapan Allah Bapak atas segala dosa dan kesalahan kami dia menjadi pengantara antara Allah dengan manusia 2 Timotius 1 atau 1 Timotius 1 saya lupa oke terus tadi segala firman yang putrima itu kalau bahasa aslinya kalau tidak salah apa remata atau apa kata-kata jadi kamu harus bisa membedakan itu antara logos dan pemaknaan kata-kata yang lain bahkan ketika Yesus di baptis pun turun suara dari langit itu firman Bapak mengatakan apakah Yesus tiba-tiba sedang bermain perang ganda tidak dia tetap manusia jadi yang dimaksud Yesus adalah firman Allah adalah naturnya kodatnya misalnya misalnya si One Way ini punya anak namanya juga One Way apa marganya One Way misalnya nama kamu itu Agus One Way marga kamu One Way kamu punya anak namanya misalnya Munir One Way itu One Way annya Munir itu sama dengan kamu tidak lebih besar apapun Munir itu lebih kecil dari kamu karena anak kamu kodrat Yesus Kristus itu keilahiannya itu tidak lebih kecil dari Bapak karena kodrat itu sifatnya adalah satu melekat dalam diri Allah Bapak makanya Yesus mengatakan akulah dia aku dan Bapak adalah satu bukan berarti terus Allah Bapak punya tangan dan maaf punya perut punya pantat tidak itu kegagalan apalagi kalau tangannya kanan semua ada empat kan gak seperti itu cara memahaminya makanya kalau kamu belajar ilmu kalam pertanyaanmu tidak akan seperti ini bro saya percuma baca banyak-banyak dari tadi saya gak baca pertanyaan begini-begini padahal saya sudah siapin buku lebih dari 15 buku gak ada maka saya ambil ngopi ini jadi tolong diperbaiki pertanyaannya ya silahkan jadi begitu jawabannya saya hormati jadi Yesus itu penyampai firman dari Tuhan jadi bukan sang firman kalau betul Yesus diciptakan dari firman semua manusia pun diciptakan dari firman gitu dalam Allah Tuhan pun payakun jadilah maka jadi jadilah Yesus jadi itu maksudnya logos disana jadi saya saya bertanya dengan kapasitas seseorang dari tadi dari pertanyaan saya dari awal tentang dalil ibadah hari minggu tentang Yesus umur 29 tahun kemana saya kasih pertanyaan yang mudah saja anda kelabakan menjawabnya apalagi saya kasihkan pertanyaan yang sulit jadi saya bertanya itu sesuai kapasitas seorangnya kapasitasnya itu SMP gak mungkin saya bisa dipertanyaan SMP begitu loh Bok Oke waktu tinggal 4 menit ya pertanyaan saya yang terakhir sekali kita bersuci itu tidak boleh ada kontradisi betul ada ada satu ayat yang mengatakan Yesus diutus hanya domba-domba yang hilang untuk mati Israel lalu ada ayat yang lain mengatakan baptislah semua bangsa-bangsa menjadi murid ada kontradisi pertentangan dalam ayat ini anda bisa menjelaskan jadi yang betul itu yang seperti apa silahkan waktu 3 menit 36 detik silahkan kontradisi kan menurut bibirmu itu yang aduhai jadi bukan kayak gitu itu bukan kontradisi itu paradoks paradoks itu bagaimana yang seolah-olah bertentangan tetapi kamu bisa menemukan kebenaran yang satu dan yang satu itulah kehebatannya Alkitab Alkitab itu tidak seperti bayanganmu kalau ketika memang menyebut kitab suci firman Tuhan bukan berarti itu perkataan selamat pagi selamat sorenya Tuhan tetapi kandungan di dalamnya adalah firman Allah atau yang disebut adalah Yesus Kristus jadi ketika orang Kristen itu menyebut firman Allah itu merujuk kepada bukan benda tapi merujuk kepada pribadi satu ayat satu yang kami raba yang dan seterusnya firman yang hidup jadi ketika kami mengatakan orang Kristen Alkitab adalah kitab suci yang berisi firman Allah artinya adalah buku yang menceritakan tentang Kristus tentang firman tentang keselamatan tentang indil berita keselamatan yaitu pribadi Yesus Kristus jadi yang kamu katakan tadi entah ayat apapun yang dianggap si donditan odong-odong itu yang dengan pedenya langsung mengatakan Yesus naik ke atas bukit Yesus turun kontradiksi kami tidak peduli itu substansinya bukan di situ justru itu menunjukkan kenaturalan dari kitab susu yang ditulis oleh manusia ada perbedaan sedikit konteksualnya dapat tapi substansinya tidak pernah berbeda yang diceritakan tentang Yesus Kristus anak Maria bukan Maria keponakannya Harun artinya Yesus Kristus keponakannya Harun nah ini kan jatah sembung bawa golok jadi itu bukan kontradiksi itu ngawur itu namanya kontradiksi ajaib masa Yesus anaknya Mariam keponakannya Musa jadi di Alkitab itu tidak ada kontradiksi yang ada yang sifatnya paradoks dan naturalisme kenaturalan tulisan manusia menceritakan hal-hal yang sifatnya supranatural yaitu wahdi ilah itulah Alkitab bukan kitab yang turun gedebuk dari langit dibacakan A-I-U-E-O Hai Nabi baca tidak seperti itu hafalkan kalau itu namanya kitab Al-Hafal Tidak 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 Terima kasih.